Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jek. Ini pantauan terakhir nih, terkait dengan sidang kasus duguan korupsi jaringan irigasi melawai kemarin. Kedua terdakwa diponis satu tahun lima bulan penjaro, akhirnya nih. Oke, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Dua terdakwa kasus duguan korupsi pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi melawai kejamatan Tunggal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun angkaran 2019. Yakni Ahmad Muslim, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan, dan Edi Sunardi, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, menjalani sidang dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Hakim Lilin Herliana dalam amar putusan memfonis terdakwa Ahmad Muslim dan Edi Sunardi bersalah berdasarkan dakwaan subsidir, Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Dalam amar putusan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Edi Sunardi dan Ahmad Muslim selama satu tahun lima bulan, serta dibebankan untuk membayar denda senilai 50 juta rupiah subsidir satu bulan penjara. Namun terdakwa Ahmad Muslim diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai 214 juta rupiah. Dari nilai kerugian negara seluruhnya senilai 439 juta rupiah dan senilai 225 juta rupiah sudah dititipkan ke Jaksa Penuntut Umum subsidir selama satu tahun penjara. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir. Iqbal, Jek TV, melaporkan.